Sementara itu, pemirsa guna menertibkan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang bermunculan semakin banyak selama bulan Ramadan. Tim gabungan Dinas Sosial Kota Jambi dan Sampo PP melakukan penertiban gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan semakin marak dan meningkatnya pengemis di Kota Jambi. Dirinya menyebut pihaknya menemukan adanya indikasi publikasi, di mana ada penghasilan yang dilakukan oleh oknum atau maktelar sehingga menjadi sasaran untuk ditertibkan. Jadi, sepertinya kita melihat ada indikasi publikasi, di mana disini ada penghasilan yang dilakukan oleh oknum, maktelar, tadi misalkan oleh paketnya, dan ini yang memang kita hukumkan. Dan kedua, publikasi terhadap anak-anak. Anak-anak semakin banyak menghukumis. Ketika mereka menghukumis, itu bisa dikandalkan bagi anak-anak. Karena secara mental, secara fisik juga, itunya sudah disemangkan. Jadi, juga kita, masalah ini terus ya, terus ada, tetapi kita akan, inilah tugas kita, lakukan penjangkauan sampai mereka kembali lagi, jangkau lagi, mereka kembali, jangkau lagi, itu langkah. Yunita juga menjelaskan, petugas akan ditempatkan di setiap persimpangan pagi dan sore, sehingga tidak lagi berkeliling atau sistem mobile untuk menghindari insiden kejar-kejaran. Untuk dapat mengefektifkan kegiatan tersebut, tim gabungan akan tetap berada di persimpangan, yang terdiri dari dua orang dari Dinsos dan dua orang Satpo PP. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan untuk muncul kembali. Kepala Dinas Sosial, Yunita Indrawati, mengungkapkan bahwa keberadaan mereka di kota Jambi tampaknya tidak pernah surut, meskipun beberapa di antaranya telah terjari. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya melakukan penertiban dan pendataan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS tersebut. Yunita juga menegaskan bahwa aktivitas gelandangan dan pengemis yang semakin tidak terkendali dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan pengguna jalan. Oleh karena itu, penertiban ini diharapkan dapat menjaga kesan baik bagi kota Jambi.